Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mau pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang informasi singkat mengenai cara membuat laporan dan klaim BIMTEK Luring DDMRKM 2023 Saratnya teman-teman sebelum melakukan laporan dan klaim ini tentunya sudah selesai dan tuntas laksanakan tugas atau mengikuti BIMTEK Luring sampai dengan terbit sertifikat silahkan nanti dicik di akun LMS nya apakah sudah terbit sertifikatnya dan jangan lupa nanti di aplikasi aman perjadinya lakukan tandaan digital coba kita langsung login ke aplikasi aman disini sudah langsung login kami contohkan teman-teman nanti masuk di menu akun jika belum melakukan tanda tangan digital seperti ini akun silahkan nanti di klik di gambar ini ada akun di klik akunnya pilih nanti menu tanda tangan digital silahkan tanda tangan ini teman-teman disini ini bisa diubah teman-teman jika sudah tanda tangan ini atau bisa dihapus jika ingin diubah tanda tangannya silahkan saya tanda tangan ini simpan untuk mengklaim tadi atau membuat laporan BIMTEK LURING tentunya menu nya di BIMTEK LURING untuk daring teman-teman kayaknya tidak ada klik langsung otomatis jadi yang ada BIMTEK LURING tapi sarannya tadi sudah selesai dan terbit sertifikat tinggal masuk ke menu laporan dan klik teman-teman disini klik maka akan ada muncul otomatis seperti ini tinggal di bagian aksi teman-teman di ujung laporan dan klik tinggal di klik pertama teman-teman disini kita harus menungkapi nama gedung atau hotel dan alamat tempat BIMTEK tempat kita mengikuti BIMTEK silahkan nanti di input dikatikan teman-teman alamatnya setelah diisi teman-teman tinggal disimpan lanjutkan teman-teman klik next disini status perhatian lulus silahkan nanti dilihat teman-teman untuk buku mengklaim ini pastikan nanti sudah aktif atau pengklaimnya sudah benar meng inputnya silahkan dilihat teman-teman untuk buku pengklaimnya jika sudah tepat tinggal di klik next saja teman-teman jika ada kesalahan nanti bisa diubah di bagian waktu kita mengisi pengupil kita next saja teman-teman oke disini akan ada muncul pengincian atau laporan biaya keuangannya teman-teman oke ini ada transport point nomor 1 silahkan nanti dilihat masing-masing di akunnya disini sudah dihitung otomatis teman-teman sekali lagi kami sampai ini sudah terhitung otomatis menggunakan standar biaya masukan namun jika teman-teman ingin mengubahnya tidak menggunakan SBM tinggal di klik disini otomatis akan 0 tinggal teman-teman lakukan terminci kami mengikuti SBM saja teman-teman kami hilangkan centangnya kami tetap mengikuti SBM yang ada tinggal yang lain teman-teman bukti transport perjalanan seperti datang dan pulang ini jika ada silahkan nanti diisi teman-teman di bagian add cost ini misal transportasi datang namun wajib melampirkan bukti fisik yang ada seperti misal biaya pembelian bensin jika menggunakan kendaraan pribadi misalkan nanti dimasukkan beberapa nominalnya misal nominalnya disini diisi teman-teman misal saja nih diisi dimasukkan nanti buktinya stroke-nya oke setelah itu klik simpan otomatis akan masuk angka nominalnya sesuai yang kita input tadi berserta buktinya kayak ingin menghapus dihapus disini teman-teman seperti itu dengan transportasi pulang silahkan ditambah jika ada tadi teman-teman ini untuk uang harian jika pengguna dinas kurang atau sama dengan 8 jam bisa mengklik ini teman-teman ini sudah dihitung otomatis juga sesuai standar biayanya 130 kurang 5% ini kayaknya pajak atau apa teman-teman ada pengurangan 5% ini setelah itu tinggal digenerat teman-teman jika sudah terasa benar tinggal lakukan generat seperti ini di klik ini tangan elektronik tadi teman-teman yang kita mohon maaf tanya-tanya digital kita lakukan input di awal di akun tadi coba dilihat teman-teman hasilnya ini teman-teman sudah terlihat hasilnya kita tanya-tanya digitalnya jumlahnya sesuai yang kita masukkan tadi kita tutup ini jumlahnya teman-teman namun ini nanti apakah di asisi atau diterima tergantung nanti bukti fisik yang ada teman-teman tidak sembarang input atau masukkan juga harus ada bukti fisik yang terlihat sesuai dengan kenyataan waktu kita melakukan perjalanan atau mengikuti bintik ini teman-teman tidak di klik next jika sudah terasa benar tinggal klik finish teman-teman ini yang tadi mincian keuangannya bisa dilihat kembali kita finish jika sudah selesai klik finish jakit oke selesai teman-teman sudah melakukan pelapongan tinggal nanti menunggu hasilnya apakah di asisi atau di perbaiki kembali oke ini saja yang kami sampaikan terkait masalah lapongan dan krim pelatihan bintik luring EDM dan INKAM tahun 2023 semoga naufatnya mohon maaf jika ada kesalahan pelapongannya akhir kata bila taufik wadah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka bila taufik